Selamat siang Panas banget Hari ini kita ada main di Indonesia Terus GR dulu kita Kita mau liat di grup Ini udah mau live ini Baru keluar nih cari Jadi main disini drummer baru Iya bener Ini buat di acara Kita hari ini ada main di live tv Acara apa kita Konser luar biasa Dan kebetulan kita kemarin itu Sedikit Ada kabar sedih Kita ditinggal sama drummer Terus kita adain Audisi Akhirnya dapet drummer langsung latihan Sekali Si Gita Mudah-mudahan Masalah ya Saya bakal kenalin siapa dramernya Bukan kamu cuuuu Yang menang siapa tuh Yang menang berapa kotak tuh Orang Semarang Ini orangnya Ada 900 video yang Yang ngirim ke aku Terus menilai dari 900 video Audisi Beliaulah yang Berhak Mendapatkan kesempatan ini Arek Semarang Orang Semarang Mudah-mudahan tetap menjadi orang Jawa yang Low profile dan Humble ya Mudah-mudahan amin Please welcome Gilang Assalamualaikum Tampakannya cuma sekali lihat dia dari depan ya Nanti semangin Halo semuanya Saya Gilang Nana Rahatja Kebetulan Saya sekarang Sudah resmi menjadi Audisional drummer Dari band Kotak Salah satu alasan kita memilih dia itu Serta lihat dari caption-caption di attitude-nya Iya Eh salah Attitude-nya terlihat dari caption-caption-nya Iya Berarti ibu salah satu psikologi juga ya Saya psikologer ya Saya psikologer pokoknya Saya psikologer Iya Iya Jadi Pagi-pagi Lagi Apa Lagi Sengisong buka Instagram Tau-tau ada Ada orang sih Ya temen ada temen Terus ada orang Iseng-iseng ngetek gitu Ayo mas Kenapa gak ikut Nah kayak gitu-gitu lah Terus abis itu aku lihat caption-nya kan Ketak cari drummer Langsung tuh siangnya Iseng-iseng Ya udahlah bikin aja lah Ngeramein aja Pikirnya kayak gitu Karena Gak ekspektasi Maksudnya gak ada pikiran Ini bakal keterima atau enggak Soalnya kayak gini Ketika itu udah mulai di Udah mulai dipost Kan banyak Jadi drummer gak langsung bikin coveran Drum kan Si drummer-drummer ini Punya video drum sebelumnya Dan dikasih hashtag itu Dan tadinya Saya juga Ngasih hashtag itu Ikut-ikutan juga kan sebelum Seenggaknya Berharap dari pihak official kotaknya Lihat nih Oh ada drummer yang ini Oh mainnya kayak gini Kayak gini Oke terus siangnya bikin Setelah bikin Udah upload disitu Ya balik ke awal tadi Gak ada ekspektasi Gimana gimana buat Ya lah ini kayaknya Gakal keterima atau apa Soalnya malem setelah upload Itu gila sih Itu udah mencapai 600 post yang sama Itu kayak gila Gue ngelawan 600 orang Ini kayak Yang bener aja gitu Besok paginya Dilihat udah nyampe 900an Pokoknya ya segituan lah 900an Dan yakin sih Dari 900 ini tuh Orang-orang jago semua nih Pasti nih Karena aku liat Wah gila ini keren Ini keren Aduh gimana Ya udah lah Maksudnya nothing tulus lah Bilang bikin itu Ya udah lah Semang sekedar bikin Siapa tau Jadi gak berharap Gila bikinnya Sambil doasi pasti Tapi Puji Tuhan Dari situ Akhirnya mancing Buat temen-temen yang liat Banyak yang liat Dari hashtag Akhirnya orang jadi kipo kesitu Jadi liat kesitu Terus pada ngasih dukungan Kalau Masuklah Inilah Itulah gitu Dan banyak banget Gak ekspektasi si Commentnya banyak banget Kayak banyak dukungan Gitu Hari berikutnya Jam 3 Ingat banget Jam 3 setengah 4 Dapet DM dari pihak Kotak Official Dan itu tuh Kayak Iki tenan pora Iki tenan pora Iki Bacat woi Itu kayak gitu Gak Suatu hal yang gak mungkin Tapi mungkin lah Supaya gak Suatu hal yang gak mungkin Tapi mungkin Gitu loh Kamu dapet Sambar petir di siang golong Nah itu rasanya Kayak gitu loh 2010 Waktu itu aku punya band Punya band Ngebuka kotak Itu di Semarang Ingat banget 2010 Di Taman Tabanas Waktu itu lagi Tahun baru Tahun baruan Ngebuka kotak nih Soncek kan Soncek kotak Kayaknya udah soncek dulu lah Tuh paginya tuh Kita dapet ke bagian Soncek siang Naik ke panggung Setting-setting alat Di belakang itu masih Mas posan Dan yang lama Ditutupkan drumnya kan Itu menurutku kayak Gila keren banget ya Semih abit banget Kayak Aku penasaran Iya kayak eksklusif banget Ya ngerti sendiri lah Band gede tuh kayak gimana Ya kayak gitu Edan banget Kayak gak EQPA yang Suatu saat aku pengen kayak gini Jadi kayak Aku tuh kapan ya Punya band sebesar ini Pencapaiannya tuh segede ini Gitu Iseng-iseng buka drum Inceng-ingceng Inceng-ingceng Bahasa Indonesia Ngintip-ngintip Ngintip-ngintip drumnya Gila keren ya Terus liat Equipmentnya Terus liat Gimana Gimana krunya Apa namanya Kerjanya gimana Dan Gila Itu kayak Gila banget Kapan aku tuh kapan ya punya Karena gak mungkin mikir Kapan aku jadi drummernya Gak mungkin Orang itu punya drummer Cuman kapan ya aku punya band segede ini Gitu Kapan ya aku bisa ngerasain Kayak gini Pertama kali itu Sudah pertama kali Liat kotak Live Itu disitu Pertama kali bawain lagunya Si ini Rock Never Dies Wah itu keren banget Itu kayak Anjri itu Kayak keren banget Kayak wow Ini loh Ini loh Aku pengen banget kayak gini Ini The Real Rockstar Menurutku ya Menurutku nih Tapi emang emang adanya seperti itu Kalian Kalian sendiri mengakui seperti itu Setelah itu lanjut ke 2014 Eh 2016 Aku punya band Sudah mantan Disitu Sama Ngebuka kotak juga Dan dengan Rasa yang sama Tetep kayak Aku pengen punya band yang seperti ini Dan Liat kotak tuh kayak Energinya tuh gak ada bedanya Entah dari dulu yang masih Mamang Mbak Cua Mbak Tanati yang masih Kinjis-kinjis Sampai 2016 Yang sudah mulai menua Tapi Energinya tuh dapet banget Itu keren banget Dan aku pengen Kapan aku punya band yang Kayak gini gitu loh Musikalitasnya oke banget Performingnya oke banget Dan ini band gede gitu Oke akhirnya lanjut di Tahun ini 2019 Kesempatan Ini kayak kesempatan yang Satu dari 900 800 Orang itu 900-an orang Yang pengen mendapatkan Kursi ini Dan ternyata Itu impianku yang Aku gak bisa ngomong sih Serius Gak bisa ngomong apa itu Kayak Itu kayak mustahil Serius Itu kayak mustahil Karena gini Kayak bukan sesuatu yang di Tau-tau dapet enggak Karena sebelum-sebelumnya Ini ada 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 story nih Ada cerita tentang kotak Gitu loh Jadi karena Pernah bersih benar langsung Pernah sepanggung langsung Dan berharap Pengen banget Kayak gini aku Pengen punya band yang seperti ini Terjawab 2019 Seda Malah bisa main bareng sama aku Itu kayak Serius itu kayak gila sih Aku sampe Berambang loh Aku sampe berambang Aku sampe Berambang loh ini Berkaca-kaca Yang bukan siapa-siapa Yang hitungannya dari daerah Tapi Dikasih kehormatan Dikasih kesempatan Dikasih kesempatan Buat Duduk di kursi ini Banyak orang yang Memperubukan kopi ini Pertama kali manggung Kota-kota Itu menurutku bukan manggung Tapi Ospek Karena itu bercandaannya Jelek banget Harusnya ya Pertama kali manggung tuh Preparasinya tuh Banyak Maksudnya Preparasinya bener-bener Dimatengin banget Latihan berapa kali Ada waktu Spare waktu buat dengerin lagunya Bener-bener bisa kayak Matengin lagunya Kebayang gak Dikasih kabar Besoknya Besoknya Eh Hari itu juga Hari itu juga Subur berangkat Malem Malemnya suruh berangkat Terus Dikasih materi-materi itu Badakan banget Latihan sekali Latihan sekali Latihan cuma sekali Keluarginya asik banget Mungkin produksinya Mas-mas Mbak Playernya itu kayak Jos Puji Tuhan kan Terima kasih buat teman-teman Terima kasih buat Mamang, Mbak Tantri, Mbak Cua, semua tim produksi kotak, manajemen kotak yang sudah mempercayakan kesempatan ini sama saya, terutama kerabat kotak, terima kasih banget kalian, welcome dengan kehadiran saya, semoga dengan kehadiran saya makin beri warna buat teman-teman. Terima kasih telah menonton!